Intro Hola, kita ketemu dalam obrolan bola bersama Bung Ropan Bagi anda penggemar El Real, Real Madrid Kali ini saya akan berbicara tentang peluang Real Madrid di kompetisi La Liga untuk musim 2020-2021 Apakah Madrid mampu mempertahankan gelar yang mereka rebut pada musim lalu? Saya sendiri mengatakan peluang mereka sangat terbuka dan sangat besar untuk kembali menjadi juara di La Liga Memang kita tahu bersama ada ancaman bukti saja setiap tahun akan datang FC Barcelona, sekarang juga masih ada Atletico Madrid, ada Sevilla, mungkin saja Valencia Tetapi yang saya hanya mencermati tantangan bagi El Real atau Los Blancos pada musim ini Akan datang dari Barca tetap dan juga tetangga mereka Atletico Madrid Tetapi start yang bagus yang dilakukan oleh pasukan Sinedine Zidane Dan meyakinkan saya bahwa ini tim yang punya prospek besar Mereka tidak terpengaruh dengan kepergian Cristiano Ronaldo ke Juve Hanya satu musim saja berlalu tapi di musim berikutnya Musim lalu mereka membuktikan tanpa Ronaldo Di tengah juga pandemi yang melanda seluruh dunia Termasuk di Eropa tentunya Real mengunci gelar ke-34 mereka Sepanjang sejarah di La Liga Terbanyak di antara semua tim yang ada di La Liga Artinya ini tim yang luar biasa ya Melebihi dari tim manapun Bagaimana prestasi mereka yang tidak bisa terbantakan Sekalipun di sana ada Barcelona Tetapi Barcelona masih dibawa Barcelona itu hanya 26 kali 26 kali menjadi juara di La Liga Tapi mereka 34 kali Itu belum berhitung Bagaimana mereka bisa menjadi juara di Copa del Rey 19 kali di Copa del Rey 11 kali mereka juara di Supercopa di España Coba lihat bagaimana hebatnya Kita belum lihat di Eropa nih Tapi kalau kita tengok ke Eropa Weh luar biasa 13 gelar di Liga Champions Tidak ada klub manapun Yang bisa mendekati Real Madrid Semua berada jauh di bawah Bahkan separuh di bawah AC Milan aja Tim yang paling dekat dengan mereka itu baru 7 kali juara Kemudian menyusul Kemarin Bayern München dengan 6 dan Liverpool 6 Jadi memang semua jauh di bawah Bahkan bukan tidak mungkin Real Madrid bisa menambah gelar lagi Menjadi 14 kali di Liga Champions pada musim ini Karena posisi mereka di Liga Champions Ketika undian berlangsung Kita tahu bersama Bagaimana mereka berada di grup yang lunak Di grup B Di sana yang paling kuat mungkin Menurut saya Inter Milan Menjadi lawan mereka yang harus Diwaspadai oleh Sidan Dan tim asuhannya Selanjutnya Shakhtar Dones Yang akan membuka pertandingan pertama di grup B Liga Champions melawan RL di Santiago Barnebu Pada 21 Oktober nanti Saya pikir mereka akan sapu Mereka akan menang ya Tiga poin melawan Shakhtar di pertandingan pembukaan ketika mereka bermain di kandang Jadi yang mereka harus hati-hati Mungkin memang cuma Inter Milan ya Tapi saya pikir pun Inter Milan mereka bisa Bisa atasi Kemudian tim berikutnya ada wakil Jerman Borussia Mönchengladbach Mereka juga bisa atasi Saya akan meyakini mereka akan cepat keluar dari Grup B Untuk bisa lolos ke fase knockout Mungkin tim kedua adalah Inter Milan Dan mereka mungkin tidak akan terkelakan Dalam enam pertandingan Home and Away mereka akan sapu bersih Dan saya meyakin Kalau melihat start mereka di Liga Luar biasa Sepuluh poin dalam empat pertandingan Tiga pertandingan lainnya itu Berlangsung bukan di Santiago Barnebu Mereka mendapatkan sembilan poin itu di kandang lawan Memang membuka pertandingan pada musib ini Melawan Sociedad Ketika berlangsung di stadio di Anueta di kandang Sociedad Mereka sempat ditahan Kosong-kosong Tetapi dalam tiga pertandingan selanjutnya Mereka tampil luar biasa Yang membuat saya kagum dan yakin bahwa El Real masih berpeluang untuk bisa mempertahankan gelar Pada musim ini Ketika mereka bisa mengalahkan Salah satu rival mereka pada musim ini Yang berada di peringkat Empat besar ya Bahkan di peringkat kedua Mungkin Real Betis Mereka bisa mengalahkan mereka di Benito Via Marine Dengan tiga poin Sebelum mereka kembali ke kandang Mengalahkan Faya Dolib Dengan satu kosong Mereka kembali ke luar kandang Bagaimana mereka bertarung di Estadio Della Ceramica Mereka mengalahkan Levante Dengan tiga poin Jadi start yang gemilang Dari sepuluh poin Sembilan poin Mereka bisa dapatkan di kandang lawan Saya katakan dua pertandingan di kandang lawan Dan satu imbang Artinya ini ada tujuh poin Mereka bisa dapatkan Dan tiga poin lagi mereka dapat di Santiago Barnebu Nah Pada tanggal 18 Mereka harus bisa memanfaatkan Ketika mereka bermain kandang di Barnebu Menghadapi Kadis Dan saya yakin tiga poin akan mereka dapatkan Sehingga mereka bisa berada tetap Di level atas Di klasemen sementara La Liga Sebelum mereka terlibat dalam duel Yang ditunggu-tunggu setiap tahun Selalu menarik perhatian El Clasico Pertanggal 25 mereka akan menghadapi FC Barcelona Ini suatu pertandingan yang hebat sekali Membuka pada pekan ke enam di La Liga Tetapi sidang dan pasukannya harus tetap berhati-hati Mereka akan keluar kandang Ke Caminho Menghadapi Barcelona Nah ini pertandingan krusial Kalau mereka bisa lewati dengan kemenangan Saya pikir Walaupun masih terlalu pagi Saya sudah bisa mengatakan Mereka mampu mempertahankan gelar Dan menjadi juara Di La Liga Atau paling tidak Mereka bisa menahan imbang saja Mereka akan Selalu berlari pada track Yang benar di La Liga Untuk bisa Menjadi juara Jadi pertandingan di Caminho itu Menghadapi Barcelona adalah Pertandingan yang sangat penting Yang tidak boleh kalah bagi Sergio Ramos Dan kawan-kawan Setelah itu Kalau mereka bisa melewati Barcelona Mereka akan aman Sebelum di pekan ke-11 dan pekan ke-12 Mereka terlibat dalam duel yang sengit Menghadapi Sevilla Dan juga menghadapi Atletico Madrid Tapi itu di pekan ke-11 dan ke-12 Saya tidak akan jauh berpikir ke sana Tapi bagaimana Madrid ini bisa mengamankan Dua pekan ke depan Kadis Harus harga mati 3 poin Dan juga tidak boleh kehilangan Angka ketika mereka datang ke Barcelona Dalam El Clasico Sampai di pekan ke-6 Jika itu semua berlangsung dengan baik Dan mereka tidak kalah Sampai di pekan ke-6 Saya pikir Madrid Akan berjaya Di musim ini Kedalaman squad mereka luar biasa Bahkan kalau di La Liga ya Kalau bisa Ada dua tim Yang bisa diperbolehkan Ikut di La Liga Mereka bisa punya tim kedua Madrid kedua yang bisa ditampilkan Oleh sebab itu Manajemen saya pikir agak bingung Agak stres Bisa memikirkan Bagaimana bisa Mengeluarkan pemain-pemain hebat Pemain-pemain muda Yang tidak bisa mendapat tempat Pada musim ini Bersama dengan Madrid Sehingga banyak pemain juga Yang geret bel dipinjamkan Kemudian bagaimana mereka Melego juga Sergio Reguilon Ke Spurs Tadinya dipinjamkan ke Sevilla Kemudian Mereka juga Akhirnya melepas Sebelumnya Akraf Hakimi Back kanan yang sebenarnya Misa mengisi posisi Karbahal ya Di posisi kanan Tapi Hakimi Back muda yang Sebelumnya ada di Dortmund Akhirnya di Permanenkan di Inter Milan Denis Ebayos Pemainnya dipinjamkan Akhirnya Ke Arsenal James Rodrigues Akhirnya mereka transfer Berikan kesempatan Untuk keluar Pemain di Ekorten Jadi banyak pemain-pemain mereka Yang terakhir juga Ada Borja Mayoral Yang bagaimana pergi ke AIS Roma Dan Itu yang membuat Saya pikir Pemain-pemain muda Mereka Harus keluar Karena tidak bisa mendapat tempat Persaingan yang sangat kuat Yang ada di Real Madrid Terakhir juga bagaimana Pemain muda mereka yang Sangat bertalenta Abraham Dias Akhirnya dipinjamkan ke AC Milan Jadi Banyak pemain-pemain ini Yang tersingkirkan Padahal kalau Boleh tim B Tapi Sebenarnya punya Dua tim yang kuat Karena di tim A kan Tidak tahu bersama Mereka begitu Merata di semua lini Dari Kortoa Kemudian di belakang Ramos Bagaimana Farhan Di sana Carbajal Marcelo Bagus Ada Toni Kroos Ada Casimero Ada Luka Modric Kemudian banyak pemain-pemain juga Ada Isco Ada Lucas Vazquez Asensio Vinicius Junior Yang ada di sana Ada Benzema Yang bisa Tampil di sana Luar biasa Jadi ini yang membuat Kedalaman sekuat Bagi Real Madrid Itu Betul-betul Saya bisa Menganjukan jempol Jadi Tidak salah ya Saya bisa mengatakan Bahwa ini tim Yang sangat kuat Berpeluang untuk Bisa menjadi juara Pada saat Barcelona Juga sedang Agak kacau-kacau Dengan Lionel Messi Bagaimana mereka Melego Suarez Pindah ke Atletico Madrid Jadi Ini kesempatan Buat Madrid Untuk bisa Merebut gelar Juara Ke-35 Suatu rekor Yang luar biasa Yang akan dilakukan mereka Jadi Madrid bukan tidak mungkin Juga akan juara Di Copa del Rey Akan Molcon Treble Mereka bisa Punya peluang Untuk bisa menjadi juara Di Liga Champions Kalau melihat di Grup mereka Yang sangat ringan Tinggal mereka berhitung Di fase knockout Dan saya meyakini Dengan mental juara Mereka yang luar biasa Baik di Eropa Ataupun di kompetisi lokal Dimana mereka adalah Klub yang Sudah bisa dikatakan Melegendaris benar Mengelahirkan banyak Pemain-pemain top Saya meyakini bahwa Ini Tim yang Tidak bergantung Kepada seorang pemain hebat Walaupun di sana Kita tahu Mereka sebelumnya Ada Ronaldo Tapi ketika Ronaldo pergi Mereka tetap eksis Mereka tetap berada Pada jalur track Juara Saya pikir sampai disini dulu Pembahasan saya Tentang Real Madrid Dan kita akan ketemu Dalam episode berikut Untuk membahas Tim-tim lainnya Sampai jumpa Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa